Halo Sobatku, kembali lagi bersama saya, Sipo Terindran di channel Gaming Mode On Nah, pada kesempatan kali ini, Last Fortress akan membahas tentang hari-hari dulu dan juga kontrak hero Jadi untuk yang pertama-tama, kita akan bahas hari ketiga dan juga hari keempat Hari ketiga itu adalah laboratorium Hari keempat itu adalah poin rekrutan battle Jadi selama ini, jika kalian tidak menyelesaikan quest harian Untuk bagian rekrutannya, yaitu adalah 5x10 ya Di bagian sini, mana sih? Nah ini rekrut Ini kamu akan mendapatkan 5 bulan sabit, lalu X10 Dari rekrutan 10 kali tiap harinya Kalau kalian tidak menggunakan itu, maka kalian rekrutannya akan sangat banyak Dan kalian bisa untuk akumulatifkan di bagian duel aliansi setiap hari Kamis Rating jauh aja jadwal kalian Nah, disinilah upgrade hero kalian Di bagian nomor 3, untuk teknologi Teknologi sendiri, kamu bisa untuk masuk ke bagian laboratorium Laboratorium ini, gue khususkan buat kalian harus banyak terlebih dahulu Untuk masalah listrik dan juga masalah gold Z-nya Nah, di coin Z-nya itu, kamu bisa untuk percepat ya Setiap hari Kalau kalian sudah punya nate, enak banget Kalau dulu ada yang tanya, nate lu kok bisa Rp16.000 aja bang? Jadi gue itu kondisinya beli di bagian sini guys Ke bagian pusat tunjangan di paket super Nah, ini muncul nih nate Pas itu Tapi sekarang udah gak ada yaudah Itu pas kondisi event aja Dalam kurun waktu 1 minggu Lumayan banget Rp16.000 permanen ya Dan di bagian sini Kamu bisa untuk klik cepat Setiap hari Karena sisanya itu 3 per 3 Akumulatif, kalau kalian menggunakan coin Z Kamu akan membutuhkan listrik Dan coin di bagian listrik ini Kamu membutuhkan batu bara Selebihnya lagi, kamu bisa untuk mencari listrik Dengan cara gratisan Yaitu adalah menyimpan batu bara sebanyak mungkin Dan kamu pergi ke bagian pusat perdagangan Di pusat perdagangan inilah Kamu bisa untuk ambil Yaitu adalah 250 50 per 50 setiap helikopter yang datang Dan konsumsinya yaitu 100 batu bara Setelah itu, kita sekarang fokus ke bagian kontrak hero ya Jadi season ke 1 Itu kontrak heronya bakalan muncul Dan di season 0 gak ada Aula aliansinya ini Dari di bagian posisi seperti ini Nanti akan muncul untuk bahasalah kontrak hero Nah akumulasinya ini adalah CP yang ada Dan kamu Tahu bahwa untuk kontrak hero sendiri itu Membutuhkan hero veteran Jadi bang maksudnya veteran apa Bang gua udah level 60 Udah tiernya 6 Udah tulisannya veteran Kok kagak dapet Jadi Yang buat untuk membuka veterannya Ke roki Itu adalah hero-hero yang benar-benar veteran Upgrade Veteran upgrade itu kondisinya Seperti halnya Kobayakawa nih Kobayakawa dia mempunyai 5 skill Ya kan Kamu bisa untuk cek ke bagian potret Hero apa aja yang kalian punya Menu temen Avenger Putra Alam Liar Maupun pemantau Nah di bagian sini Ada kan Skin skillnya Skillnya 5 Seperti halnya Bolton Benson Kobayakawa Lalu ada yang untuk Avenger Enrique Blanche Queen Ada di bagian putra Alam Liar Herman Marlene Dan yang terakhir adalah pemantau Roland Laurel Kelly Itu adalah skill yang mereka punya Hingga 5 Kalau nggak salah David juga sih Oh David nggak David 4 Jadi ada 3 di bagian sini Ini adalah 5 Dimana untuk veteran penambahan Dan itu adalah veteran yang bisa untuk kalian kontrak ya Hingga tier mereka mencapai tier emas Setidaknya emas kayak gini Jika sudah Mereka bisa untuk upgrade Dan nanti levelnya di bawahnya kedua Umpama Ditambil contoh Kayak Kelly kondisinya masih ungu Dan ini cuma emas Jadi nanti Kelly akan di warna merah Kayak gitu Tapi kan ini gue nggak bisa untuk praktekin Karena Belum season 1 juga Kontrak hero nya belum muncul Kalian bisa untuk siapkan Mungkin kalau punya gue Bisa ya Bisanya itu karena apa Gue mempunyai Yaitu adalah Kubayakawa Udah tier nya emas Tinggal kita naikin aja Untuk mencari-mencari juga Di bagian Kubayakawa Selebihnya Nanti gue bakalan upgrade Membutuhkan siapa Yang pasti sebetulnya adalah Queen Queen kenapa Karena Queen itu Mempunyai Skill nya Yang sangat elegan Yaitu adalah Rampas habis Saat membunuh zombie Ataupun mutan Kamu akan mendapatkan Perolehan Koin kenangan Dari 15% Hingga ke 30% Wadidaw Itulah Mengapa Queen itu Full pay to win Karena Koin kenangan sendiri Kan buat upgrade hero Fokusin ke bagian Queen Kaya Queen dan kaya Ini Dua karakter ini Yang sangat fokus Untuk kita Hero-hero kita Queen sendiri Dia membutuhkan Koin kenangan Kaya Untuk menambahkan XP Pada hero-hero battle Kita semuanya Nah Itu kecocokan Buat kalian saja Keenaknya Gimana Untuk kalian upgrade Kedepannya Dan juga Siapin Untuk hero Kontrak Karena Kontrak hero itu Sangat berpengaruh Banget Untuk kedepannya Juga Tergantung ya Karena kita Setiap gaca Juga Gak mungkin Pasti Apa yang kita Dapatkan Ataupun Yang kita punya Dan juga Yang terakhir Nih lor Yang terakhir adalah Explorasi Jadi Explorasi Kalian udah upgrade Belum Kalau kalian udah upgrade Nanti kamu akan Mendapatkan Disini Belum upgrade Sial Disini ada Untuk Hadiah lagi Hadiah tambahan Lagi Seperti halnya dulu Kita mendapatkan Kayak Kebayakawa Natali Rebekah Nah Di bagian situ Akan ada Tapi kita Mendapatkannya Versi Gacha Gacha Dan juga Tiket-tiket Lainnya Yang sangat Penting Untuk hero Kita Secara pribadi Nicely Oke Mungkin Informasinya Cukup singkat Karena 7 menit Untuk video Kali ini Mungkin segitu Untuk video Kali ini Kurang lebih Kamu bisa Untuk komen Di bawah guys Enaknya Gimana Ataupun Tips-tips Dari kalian Review Share Atau apa Terserah kewajan kalian Itu adalah Requestan dari kalian Gue bacain Dan Insya Allah Gue bakalan Balas semuanya Mungkin segitu aja Jangan lupa bahagia See you next time Salam Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax